Intro Kita sebagai umat islam harus menyadari bahwasannya mereka saudara kita Nah kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita Dan juga kenapa kita harus membantu mereka Pertama, karena islam, mereka muslim Tidak mungkin orang islam membiarkan saudaranya tersakit Nabi SAW mengatakan orang muslim seperti satu jasad Kalau satu luka, sedikit luka maka akan membuat seluruh tubuh itu demam Wajar kita memikirkan saudara kita disana dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestine yang sedang dijajah sekarang Mereka orang asli penduduk, suku Finiki dan suku Kan'an Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestine, penduduk aslinya Jadi selain mereka muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng Maka mereka juga penduduk asli Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestine pertama kali pada saat memang Musa AS keluar dari Mesir Selama dari Fir'aun lalu memasuki Palestine Itu pertama kali orang Yahudi menginjakan kakinya di Palestine Jadi sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijri yang menguasai Palestine Maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu Dan seluruh masyarakatnya masuk Islam Kecuali sebagian kecil yang kita beragama Nasrani Jadi ada alasan secara agama Kenapa kita harus membelah mereka Kenapa kita harus mengetahui beritanya Baik secara penduduk Juga secara hubungannya dengan hukum syari'i Berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa Hadith Nabi SAW yang berbunyi Abidhar berkata kami sedang berdiskusi Di antara sahabat-sahabat Nabi di Masjid Nabi SAW di Madinah lalu Kami berkata satu sama yang lain Mana yang lebih afdol ya Salat di Masjid ini atau Salat di Masjid Aqsa Maka Nabi SAW keluar lalu berkata Salat di Masjidku ini Empat kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa Hadith ini berarti menjelaskan Masjid Aqsa 250 kali lipat dibandingkan tempat lain Karena Masjid Nabawi seribu Lalu kata Nabi SAW Tapi ketahuilah sebaik-baik tempat salat Adalah Masjid Aqsa Sebaik-baik tempat salat adalah Masjid Aqsa Dan akan datang nanti satu waktu Ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang Seseorang tinggal di sana Tidak memiliki tanah lagi Kecuali senilai dengan tali Sendal mereka Dan mereka tetap mempertahankannya Karena ingin melihat Baitul Maqdis Seperti menceritakan tentang keadaan Muslimin sekarang Lalu kata Nabi SAW ketahuilah Tanah sekecil itu pun di sekitar Baitul Maqdis Sekitar Masjid Aqsa Senilai itu pun tanah kita milikin di sana Karena ingin melihat Baitul Maqdis Kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Ini fadilah yang jarang orang dengar Mesti tahu kalau di sana itu mempertahankan tanah Seperti tali sendal saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Ini satu hal yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.